A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala 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 sayyidina muhammad amma ba'du Ihya ulumidin juz dua menjelaskan tentang akhlaknya baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Baginda nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat sempurna dalam segala halnya Baik dahir maupun batin, baik ciptaan dahirnya maupun ciptaan batinnya Di sini di unik dijelaskan faqala kana sallallahu alaihi wasallam Telah berada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas Adalah orang yang paling hilimnya manusia Sifat apa hi? hilim Hilim ini adalah akhlak yang mulia Akhlak yang mulia Dijelaskan oleh alimam al-ghazali r.a di dalam kitab ihya justiga halaman 172 Ketahuilah bahwa sifat hilim lebih utama daripada sifat kathmil ghaid Apa itu kathmil ghaid? Kathmil ghaid itu menahan amarah Orang amarah Orang amarah Nabi kathmil ghaid Pokoknya ditahan Itu kathmil ghaid Hilim ini di atas itu Di atas menahan amarah Di anna kathmil ghaid ibaratun anit tahallumi Karena sesungguhnya menahan amarah ini ibarat ungkapan daripada memaksa diri untuk hilim Masih kini maksamannya supaya hilim Karena kathmil ghaid Hilim otomatis ya Otomatis Hilim nahan Wala yahtaju ila kathmil ghaid illa manhaja ghaiduh Dan tidak membutuhkan kepada menahan amarah Marah kecuali orang yang telah timbul kemarahannya Wala yahtaju fihi ila mujahadatin syadidah Dan membutuhkan Kepada perjuangan Yang sangat berat Walakin idha tawada Dharika muddhatan syara Dharika i'tiyadan Fala yaithul ghaidhu wainhaja Akan tetapi apabila dibiasakan Ketika ada marah Ditahan Kita ini bisa marah Ayah budak pikas sebelum Dititah tengah guguk nahan Dicarek tengah guguk Tahan Terus kita latihan seperti itu Nanti akan berbuah hilim Jadi latihan Tidak hilim Tidak hilim Yang bisa gua kasih pat hilim Tidak gudu Nahan gila amek Bisa Bisa nyarekan si a Nyarekan si bt Ditahan Nah itu hilim Karena sudah dibiasakan Maka Ya 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 Maka tidak Timbul Amarah Wa in haja dan dikat timbul Fala yakunu fika Mitabun Wa huwa al-hilmu tabi'iyu Itulah hilim tabi'i Wa huwa dilalatu kamalil akli Wa stila'ihi Wan kisari kuwati al-ghadabi Wa khudu'nya lil-akli Kalau orang punya hilim Sifat hilim Itu menunjukkan sempurna akal Sempurna Akalnya sem Purna Kalau orang punya sifat hi Dicarekan kupamajikan Bisa itu yang males Tapi bisa Nah noe Bisa Nggak gebrake bisa Mempesken piring bisa Tapi tahan Nah hilim Itu pahala besar Ya Dicarekan kuasa lagi Bisa Nggak gebrake pantai Bisa Ngawut-ngawut lomari Bisa Tahan Hilim Gak harus Gak harus Gitu udah Haa Ya baru kalau kasar wana Tit itu piring titinya gelas haa Cari hilim gitu Nah itu Nabi itu sangat hilim Sangat hilim Sangat pemaaf lah Lu istimaaf Hilim itu Tahan sahabat Lebih daripada Menahan amarah Hilim Dicarekan Dicaci Dimaki Enggak Enggak robah muka Nabi Tetap senyum Dimaki Dicaci Tetap Senyum Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad Dicarekan Dicarekan Gua pemajikan Bebeakan Terus gitu tuh minta duit Gua maha Tekni berek Kehelak Orang makan goreng kehen ya ahlak Ya Kalau Nabi tidak Seperti itu Hilim Masya Allah Padahal Wah Itu Sayyidina Anas bin Malik r.a Beliau menjadi pembantunya Rasulullah Rasulullah Selama 10 tahun Umur 10 tahun dititipkan oleh ibunya Dihadiahkan oleh ibunya Ya Rasulullah Saya tidak bisa memberi kebaikan kepada mu Membantumu Kecuali ini anak saya Untuk membantumu Anas bin Malik r.a Ngaulaan kajian Nabi Khidmah kakajian Nabi Selama 10 tahun Nabi belum pernah membentak saya tuh Masya Allah Ahlak Rasulullah Nabi belum Jangan kantos nyarekan Salami 10 tahun Nga khidmah kakaknya Nabi Barinya burang kali Ada burang kali gitu ya Budaknya Kadang-kadang pikir sebelum Tapi Nabi tuh Tidak marah Belum pernah saya Dibentak oleh Rasulullah S.A.W Selama 10 tahun Ya orang kakak budak Sok nyarekan darah Oh gitu Bari orang nak nyarekan Sok nyarekan kakak budak Nabi tuh bukan seperti itu Akhlaknya Ketika Pecah Satu barang Maka Istrinya Nabi ada yang marah Kepada Pembantunya tersebut Kata Nabi biarkan jangan Dauh biarkan Apa yang ditentukan oleh Allah Pasti terjadi Itulah akhlak Rasulullah Diajarnya 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 Ya Ya Jadi sifat hilim ini Menunjukkan kepada Sempurna Akalnya sempurna Tapi kalau orang Tidak punya sifat hilim Ketika ada ujian Ketika ada ujian Ya Dia tetap Bersikapnya Yang baik Tidak Yang tidak Bah Bukan yang tidak Tapi yang bah Yang baik Sehingga disabdakan oleh Rasulullah Rasulullah Inna Rajulal muslima Layudriku Bilhilmi Darajatas Sa'imil qa'im Masya Allah Sesungguhnya Seorang Laki-laki yang muslim Seseorang yang muslim Dia Bisa Mencapai Dengan Apa Sifat hilim Dengan punya Sifat hilim Sifat hilim Tergede Amak Besar Maaf Sifat hilim itu Dia bisa mendapatkan Dengan sifat hilim Akan derajat Orang yang Rajin puasa Dan orang yang Rajin ibadah Saat waktu malam Tuh Kungabogaat Sifat Hilim Tidak ada manusia Yang paling Hilim Melibihi baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu keyakinan ahli sunnah Ya maaf Itu harus jadi keyakinan kita Tidak ada Manusia yang paling Hilim Ya tidak ada makhluk Allah Manusia yang paling Hilim Melebihi baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Sallallahu alaihi wa sallam pernah Sudah Ya Dicaci Dimaki Diminta Tapi Nabi tetap memberi Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Masya Allah Luar biasa ya Luar biasa Sifat Sifat hilimnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian lagi Wa asja'an nas Nabi ini paling beraninya manusia Wah Nabi ya Paling beraninya Banu Manusia Wa a'dalan nas Paling adilnya Manu Tidak ada yang paling adil Melebihi keadilannya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari Kelompok Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Wa a'afan nas Nabi ini paling Menjaga dirinya manusia Dari perbuatan yang Tidak baik Ya paling menjaganya manusia Dari perbuatan yang Tidak baik Beliau Lamta musa Yaduhu kotu Yadamro'atin Belum pernah Menyentuh Tangan beliau Sama sekali Kepada Tangannya Seorang perempuan Yang tidak Ia miliki La yamliku Rikoha Yang tidak dimiliki Akan Kehamba sahayaannya Au ismata nikahya Atau Penjagaan nikahnya Au taku nuda mahramin Artinya Nabi tidak pernah Menyentuh Tangannya Bersentuhan Dengan tangan perempuan Yang tidak mahrum Sangat menjaga diri Ya Belum pernah Nabi itu Bersentuhan kulit beliau Tangan beliau Dengan tangannya Perempuan Yang tidak mahrum Atau Dengan perempuan Yang tidak halal Kepada beliau Nah itu Akhlak Rasulullah Sangat Menjaga Menjaga diri Dari perbuatan Yang tidak baik Ya Dari perbuatan Yang haram Sangat menjaga diri Wakana Askhanas Nah ini Nabi ini Paling dermawannya Manusia Tidak ada Manusia yang Paling dermawan Melebihi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada Suatu hari Dijelaskan Warawa Muslimun Berkat Meriwayatkan Imam Muslim Radiyallahu Ananasin dari Sina Anas Radiyallahu Ola berkata Sina Anas Masu'ila Rasulullah Sallallahu 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 Tidaklah diminta Baginda Rasulullah Sallallahu Atas Islam Akan sesuatu Melainkan Ia beri Siapa saja Yang minta kepada Nabi Pasti Nabi Belum pernah Nabi gak beri Ya Apa saja Yang memang Dibenarkan oleh Islam Harus diberi Diberi Itulah Kedermawanan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Ada orang umat Tuturkan Akhlak Nabi Nabi itu paling Dermawannya Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faja'a Rajulun Wahwa Sofwan Bin Umayyah Datang seorang Laki-laki Yaitu Sofwan Bin Umayyah Datang Dia meminta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Faa'tahu Ghanaman Baina Jabalain Nabi beri Ya Ghanaman Kambing Kambing itu Yang ada Baina Jabalaini Di antara dua gunung Jadi Salengkob Pinuh Kuromak Dipaparin Kekaitan sahak Sofwan bin Umayyah Fakala Farajaila gomih Ini Sofwan pulang ke kaumnya Kata Sofwan Fakala Ya qawmi aslimu Wahai kaumku Masuk Islam kalian Masuk Islam Fainna Muhammad Yutti Attaan La Yahshal Faa'ah Sesungguhnya Muhammad ini Memberi kepada pemberian yang tidak takut Fakir Attaan Ma Yahhaful Fakir Tuh Tapi kakitu Ya Dipaparin Sofwan bin Umayyah Domba Etta domate Suurna te Dinah lengkop Antara dua gunung Sakumahata Lengkop na Ya Pinuhna etta domba Dinah lengkop Dipaparin Ken kukang jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kaka Sofwan bin Umayyah Sehingga ini Sofwan pulang ke kaumnya Berkata Hei kaumku Ayo masuk Islam Masuk Islam Karena Muhammad ini memberi pemberian Tidak ada rasa takut Kefakiran Dengan pemberian tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam Wa rawatirmidhi an Sayyid ibn Bersayyib An Sofwan bin Umayyah Naukala Laqad atani Rasulullah Sama atani Sungguh telah memberi Ya Sofwan bin Umayyah mengatakan Sungguh telah memberi kepada aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'atani akan perkara yang telah memberikan beliau kepada aku Wa innahu la'abghadunna silayyah Padahal sebelumnya Nabi itu paling aku benci Ini Sofwan Umayyah Sebelum beliau masuk Islam Paling benci kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu lihat akhlaknya yang sangat mulia Waduh luar biasa Ya Akhirnya Ketika beliau Akhlaknya baik Hatiku tertarik Dengan pemberian yang luar biasa Sehingga beliau adalah manusia yang paling aku cintai Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Tuhan Kopet Menurut saya Kopet Aku umat Nabi Saya lakukan Kopet Duturkan saya Umat Korun Kopet Dan umat Nabi Nabi itu nyontohan Kopet Nyontohan Berek Duturkan Duturkan Korun Satu dinar Satu dinar Ya Nabi simpan untuk hari esok Kalau ada tersisa nih Dari siang sudah dibagikan Bagikan Bagikan Terus mau masuk waktu malam Masih ada Beliau Tidak tenang Dibagikan Cari Dicari orang yang Yang haknya Jadi tidak pernah Nabi menyimpan Satu dinar Satu dinar Untuk esok hari La yabitu Indahu dinarun wala dirhamun Wa infadula syai'un Walam yajid man yutib Wafaj'ul lailu Lam ya'wi ila manzilihatta yata baraminu ila man yahtaju ilaih Jadi Nabi itu belum pernah menyimpan satu dinar Satu dinar Ya Sampai esok Dan orang malamun teboga duit yang esok Tentang Ayin Nabi malamun ayah duit yang esokkan dia tertenang Di baliknya Sangat di balik Jeng orang mah Orang mah lamun teboga duit yang esok dia tertenang Waduhku mahaya esok Ayin Nabi mah sana Jungjunan alamkan jeng Rasulullah Bukan seperti itu akhlaknya Kalau ada uang buat orang Ada uang Uang hak orang lain Belum diberikan Beliau tidak tenang malam itu Harus diberikan dulu Baru bisa tenang Gitu Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Dan diterangkan sesungguhnya Itu kurang menaluntik Nalitik Ghanimah Ghanimah Dinnah Dinten Hunen Perang Hunen Ketika itu melewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melihat Melihat begitu banyak Unta dan Dan Kambing Dari harta rempasan Perang Hunen Maka dia lihat Fajalah Seolah-olah Dia ingin Sofwan ini berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Merasa heran Dan dia lihat Ada Ada keinginan Ada ingin Merasa kaget Maka bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ya Hai Rasulullah Fagolahu Alaihi Wasallam Fagolahu Alaihi Wasallam Ini yang ada di sini semua Kambing Unta Untuk kamu semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Mata'bat bihadha nafsu ahadin God Illa nafsu Nabi Aku benar saksi bahwa kamu adalah utusan Allah Tidaklah senang dengan ini pemberian Suatu jiwa Melainkan jiwanya seorang Nah Nabi Nabi itu jiwanya Senang memberi kepada orang Resep mereka batur Itulah jiwa Para Nabi Rawat Tirmidhi Meriwayatkan Imam Tirmidhi Radiyallahu anna Nabiya Dibawakan kepada beliau Sembilan ratus ribu dirham Lalu disimpan pada tikar Kemudian Berdiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ilaihi kepada itu Sembilan puluh ribu dirham Nabi bagikan Semua dibagi Tidak pernah Tidak Menolak satu yang meminta pun Sampai habis Dibagi Dibagi Masya Allah Wa'an Abi Sayyidin Radiyallahu Ankal Sa'ala Nasuh Dan Ansar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'atahum Si Nabi Sayyid Merkatakan Sesungguhnya berkata Telah meminta Manusia Dari sahabat Ansar Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'atahum Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memberi mereka Sudah diberi Minta lagi Nabi beri lagi Sudah diberi Minta lagi Nabi beri lagi Sampai habis Minta lagi Minta lagi Sampai habis Itu Nabi tidak seperti itu Nabi tidak seperti itu Yang sudah minta Minta lagi Beri Minta lagi Beri Sampai habis Itu yang diberikan Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada sifat kikir Bersih hati Nabi Muhammad Tuturkan Akhlak Rasul Maud hayang jadi Jelmamul Hayang muliah Hayang hina Tidak ada Laman hayang muliah Tuturkan Kalakuan Anumul Itu akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masha'Allah Kemudian Nabi ini Sangat tawadu Rendah hati Yakhsifun na'la Nabi itu Kalau sendanya Rusak Beliau sendiri Yang memperbaiki Waduh 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 Pernah orang Ngomean senasorangan Paling ini Katu Kang Sol Bang dah Bang ngomeankan gitu Nabi itu sendiri Mengsol sendiri Saking tawadunya Rasulullah Tawadu Rasulullah Tidak sombong Itu beda-beda Keseruk sak picun Entah Disol Masya'Allah Wayar kaus daubak Ketika pakaiannya Ada sobek Beliau sendiri Yang menambal itu pakaian Sallallahu Alaihi Wasallam Masya'Allah Ini akhlak Rasul Ya beliau tidak gengsi Padahal Masya'Allah Habibullah Ya kekasih Allah Bahaya'Allah Bahkan beliau Tidak gengsi Membantu Pekerjaan isinya di dapur Nyapuan Ngepel Sasapu Masak Nyiksikan Minangkan Tidak gengsi Selatan Malah Oh Selatan Bantuan Terima kasih Tidak Itu Bapak-bapak Tau gengsi Datang kaimatnya Bantuan Bisa dibantuan ke orang Nabi beres Bantuan Bantu oleh kita Nabi memotong daging Serta istri-istrinya Bantu Pekerjaan rumah tangga Nabi bantu Itulah akhlak Rasulullah Nabi ini sangat pemalu Manusia yang sangat Mempunyai sifat Tidak pernah menajamkan Pandangannya kepada seseorang Tidak pernah Nabi menajamkan pandangan kepada Seorang manusia Nabi itu Suka memenuhi Undangan Seorang hamba sahaya Dan orang yang merdeka Nabi suka menerima Hadiah Meskipun itu hadiah Hanya seteguk Air susu Sargot Sargot Di hadiah Nabi ditampil Kadang-kadang Nabi 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 tidak seperti itu Nabi Menerima hadiah Tidak berterima kasih Kepada yang banyak Dia tidak berterima kasih Kepada yang banyak Menurang Tidak berterima Tidak berterima Maka menyerahkan segala Tidak berterima kasih Tidak berterima Nabi itu menerima hadiah Meskipun Hanya seteguk air Susu Sargot Sauyuk Saking tawadunya beliau Rendah hatinya beliau Kadang-kadang saat ini banyak Diberi sedikit marah Menurang Meskipun Tidak berat Tesyukur Dan Tersyukur Karena nikmat Tidak berat itu hadih dan beliau tidak memakan sodakoh jadi sodakoh kalau ada yang sodakoh kepada Nabi beliau tidak memakan sodakoh ya tapi kalau hadiah beliau terima kalau sodakoh tidak jadi ada keistimewaan khusus jadi yang diantara keistimewaan yang diraih oleh Rasulullah SAW beliau tidak boleh menerima sodakoh tapi kalau hadiah beliau boleh mener tapi kalau sodakoh tidak itu diantara keistimewaan baginda Nabi Muhammad dan beliau tidak sombong tidak enggan dari memenuhi panggilan atau undangan seorang amat atau orang miskin bahkan kalau beliau diundang oleh orang miskin paling depan datangnya namun diundang kerja mamis namun orang diundang kerja mamis miskin di suku anak saya harang kelah 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 ayah pamengan dojol ayah pamengan diundang kemiskin ada ulah gitunya nah Nabi itu kalau diundang oleh orang miskin paling depan datangnya kalau diundang kalau diundang oleh orang miskin nafsunya mudah-mudahan dibacakannya akhlak-akhlak Nabi Muhammad mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia dapat mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasulullah yang menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat Amin Ya Rabbal Alam Terima kasih telah menonton!